Oke, hi guys, kita akan belajar IOT Ini bagian dari kuliah Nah ini ada VoIP OpenBTS disini ya Ini kerjaan serius ya VoIPnya, IOTnya ada disini Ini ada Network Programming, disini belajar IOT Terus Kemungkinan besar kalau Anda jadi guru sama dosen segala macem Belajar programnya cuma programming input proses output Yang namanya Network Programming, Anda harus belajar input kirim ke sebelah sana output Contoh paling sederhana Nanti ujungnya IOT, tapi kira-kira contohnya kayak ginilah Saya bagiin server disini, saya on-in Sebentar, saya lihat dulu Settingnya Networknya Jangan generic adapter, saya bridge Aduh, nggak bisa Ya Saya harus ganti ininya dulu Wi-Fi-nya saya ubah Saya nggak bisa pakai Wi-Fi punya kampus Soalnya yang bisa bikin kacau nanti Kepaksa saya harus pakai Wi-Fi yang ini Oke, udah, udah belum? Udah pindah Wi-Fi kan? Coba, ntar cek dulu Oke Jadi kisahnya adalah Ini Wi-Fi Saya pindah ke Wi-Fi Modem gue mana sih? Itu ya Saya pakai Wi-Fi modem saya Kenapa saya nggak pakai kampus? Soalnya saya akan masuk beberapa komputer sekaligus Jadi ada laptop saya Saya akan masukin server saya disini Kalau saya pakai kampus Laptopnya bisa masuk, servernya nggak bisa masuk Karena kan cuma bisa satu device yang connect Kalau ke Wi-Fi kampus Nggak peduli itu ono atau bukan Dia nggak tahu Ono dosen Butuh banyak alat yang nyambung Jadi agak kurang ajar ini Sudah lagi frustasi dosennya Dikasih cuma satu Stress dosennya Jadi saya pakai laptop saya Saya sudah masuk ke laptop saya Ini sudah masuk ke Huawei modem saya Terus saya akan masuk Start normal Si servernya Duh ilah Halo Ini gara-gara servernya sudah di set buat GNS3 Jadi ini saya ubah lagi USB-nya Matiin aja Biar nggak rewel Coba Banyak yang harus mati-matiin nih Soalnya Serial portnya Ini dia bikin gara-gara Matiin aja Jadi itu dikontrol Pakai GNS3 itu Serial portnya segala macem Harus dimatiin Coba saya start Normal Sekarang harusnya bisa jalan Oke Jadi saya akan bikin program Supaya ngirim data Dari satu komputer ke komputer lain Kira-kira kayak gitu ya Oke Cepat-cepat-cepat Nyala Oke nyala udah Server sudah mulai nyala Oke masuk Sebentar lagi servernya akan on Dan saya akan coba Nah ini server sudah nyala Maksudnya mana dia Oke saya sudah masuk ke server Clear layar If config Perhatiin IP server saya adalah 192.168.8.104 ya Tidak Masalahnya mouse gue hilang Oh ini dia Mouse-nya Oke ini saya tutup ya Ini saya tutup Ini saya tutup dulu Saya kasih lihat Teknik Network Network programming yang paling Blow on dulu Clear layar Saya akan bikin dua layar New terminal Saya bikin dua Ini setengah Saya ambil buat disini Setengah Saya ambil buat disini Sekarang Ini buat Para guru dan dosen Kalau mau ngajarin orang Buat Teknik programming Ya kita bagi dua aja Ini kan kita mau bikin Jaringan Programming jaringan Saya bagi dua Satu Posisinya ada di DL Satu lagi masih di DL juga Sekarang saya akan Jadi server disini 192.18.8 Berapa tadi? 14 ya 14 ya Tidak tahu saya Bukan Oh salah SSH 8104 Oh yes 1234 5 6 Ya Salah Pencet Oh masuk Oh masuk bener Oke Perhatikan yang satu ada dia di Dell Satu lagi di server Beres ya Dia ada di komputer yang lain Sudho Sudho Ini bukannya udah saya ajarin minggu lalu Belun ya Udah belum sih Programming jaringan Belun Saya udah lupa Saking seringnya ngajar Kadang-kadang lupa Saya udah ajarin belum ya Perasaan udah saya ajarin Toto kelas yang lain Parah banget Setelah saya jadi super user Sudho Oke clear layar Saya yang implementasi Pake NC aja Tapi kalau mau program yang bener Bisa pake python Pake C Apa segala macam Prinsipnya sama aja Oke Protokol transport yang besar Ada berapa Apa aja Protokol transport yang besar Apa aja Minggu lalu udah di jaring Halo Protokol transport yang besar Apa aja Halo Hah Apa Apa Itu aplikasi buat ini Buat IOT Transport TCP IP Transportnya apa aja Hah Bukan Nama protokol transport yang dipake TCP Sama UDP Oke Jadi protokol transport yang besar Ada dua ya TCP UDP Yang lebih cepet yang mana UDP TCP lebih lambat Karena TCP ada Acknowledge Buat ngasih tau Ini data nyampe apakah gak UDP gak Kalau kita main IOT Saya akan banyak Pakenya UDP Karena Pada dasarnya IOT kan cuma sensor Udah gitu dia ngirim data Terus-terusan Mau datanya hilang Gak masalah Karena akan ada data selanjutnya Yang akan dikirim Jadi kalau kita mainan sensor Kita akan mainnya ke UDP Bukan ke TCP Oke Saya akan nerima Bikin server Supaya bisa nerima UDP Caranya cuma gitu doang NC Minus U UDP Listen Pada port Misalnya 8888 Cuma gitu doang sih Listen Dengerin port 8888 Enter Udah Itu udah bikin server nih Server Nerima Akan nerima koneksi Maka UDP Di port 8888 Sekarang saya akan Kirim data dari sini NC Minus UDP Ke 192.18.8.104 Portnya 8888 Gitu ya Itu programnya cuma gitu doang Enter Udah Gak ada keluar apa-apa kan Bukan sula Bukan sihir Ini gak keluar apa-apa ya Coba kita Percobaan Percobaan Kirim Data Ke server Keluar Enter Ada yang keluar Baris ya Dari server kita juga bisa Ngirim balik Gitu ya Gitu ya Jadi programming jaringan cuma gitu aja sih Cuma yang jadi masalah 99,9% dosen guru jarang yang ngajar seperti ini Ya kan Ngajarnya cuan Ya anak-anak coding Input Proses output Keluar ke layar Hampir gak ada guru yang ngajarin Input kirim output Ke sebelah sana Jarang Banget Padahal ini kunci Duitnya ada disini Kenceng banget Karena gak ada orang yang ngajarin Dan kalau kita udah main IOT segala macem Kuncinya disini sih sebenarnya Sudah beres ya Tapi nanti implementasi yang benernya Gak pakai NC ya Kalau mau debugging bisa pakai NC Kalau implementasi bener Saya biasanya udah Pakai Pakai Python Atau pakai iPhone Apa Tapi prinsip dasarnya seperti ini Tapi kalau kita debugging Nyari masalah di software Saya biasanya pakai NC dulu Soalnya lebih gampang Oke Udah beres Ini beres urusannya Sekarang saya akan ngasih lihat Teknik programming Pakai Apa tadi Kita akan programming Pakai Apa tadi Objek block Pakai objek block Makhluk objek block Bisa dilihat disini Objek block Ini makhluknya Objek block IOT Ini penampakannya Ini yang merah ya Ini yang merahnya Ini yang merahnya Objek block Kalau anda udah bisa lihat Udah bisa pegang tadi ya Kita Ini soalnya buat pemirsa di Youtube Jadi kepaksa gue kasih lihat lagi Biar Youtube kagak komplain Youtuber kadang Yang nonton Youtube suka komplain Pak Barangnya mana Pak Barangnya mana Pak Yalah Hayloh Ada di video saya yang satu lagi Jadi anda bisa bikin account Di objek block sini Login Oke Gue lupa login gue apa ya Oh ini dia ada Oke masuk Save Kalau udah login segala macem Kita bisa masuk kesini Oke Yang perlu dilihat pertama kali Biasanya Saya pengen lihat Shieldnya yang tadi yang warna merah ini Connect gak Kondisinya online Ngeset ini supaya online Maka pakai playstore Play Google.com Masuk ke Ambil Objek Block Ini Ini tinggal di install Ini tinggal di install Masukin ke handphone Nanti di handphonenya tampilannya kira-kira kayak gini Board management Nanti kita bisa atur Nama boardnya Ini dia pakai bluetooth Ngomongnya bukan pakai wifi Maka bluetooth ke objek blocknya Terus dia langsung tahu Nomor objek blocknya berapa Nomornya ada di samping sih Ya Susah Lihat dari sebelah sini nih Ada nomor nih ya Ada nomor Nomor itu akan muncul Dan nomor itu akan muncul Di sini nih nomornya Ini kalau dilihat Nomor ini sama nomor ini Sama persis Dan ini kondisinya online Berarti Makhluk saya sudah connect Ke server yang ada di sana Kalau gak connect Kita gak bisa programming Ntar soalnya Tapi kalau mau Cuman mau nyoba-nyoba aja Kita gak perlu beli ini Soalnya ini harganya lumayan Harganya sekitar Satu setengah juta Card ini Satu setengah juta Jadi yang tadi yang gue bawa ini Harganya mahal sih Satu biji doang Yang lain tadi harganya berapa 50 ribu Yang ini gue gak jemput harga ya Ini sekitar Satu setengah juta Barangnya goblok Kayak gini doang Tapi programnya jadi enak banget Buat belajar Enak Buat SMK Segala macam enak Dan sayangnya IOT di SMK gak ada ya Harusnya diadain Jadi Kalau mau Revolutionary SMK Bikin aja udah Sendiri aja Gak usah dengerin Dignas lah Dignasnya kan Ketinggalan jaman banget Kayak gak tau aja Dignas Ketinggalan jaman Dah Sekarang kita masuk Ke Programming ya Jadi di ruangan ini kan Jadi di ruangan ini kan cuma Tiga orang yang pernah belajar Programming ini IOT Sekarang Coba Ada yang berani gak Nyoba programming Disini Proceed to project Kita bikin proyek baru aja ya Programming Program New Program Siapa yang belum pernah programming Oh Oh Allah Cuma bisa 15 Gue harus buang Ini coba Sama tes harus dibuang-buang ini Ini dibuangin Delete Soalnya Saya pake yang free Bagian Yang free Lampu Delete Ya saya buang-buangin dulu Biar saya bisa bikin program lagi Coba Delete So Delete-diletin dulu Bentar ya Ada yang mau berani program Itu udah berdiri Ya udah come on Nggak apa-apa Bagus Terima kasih Tidak ada cowok Mending cewek Gue minta satu korsi dong Belakang-belakang Belakang-belakang Itu ngambur Oh ini aja Belum pernah programming Ini kan Belum pernah IOT kan Tidak akan belajar program Tidak akan belajar programming Jadi masuk ke sini Masuk ke programming aja Biar pada melihat semua dulu Kita new program Bikin program baru Oke Kasih nama apa aja Kasih sayang Kasih nama apa aja Tidak mas Yang sebelah kiri adalah Pake objek block Yang sebelah kanan adalah Pokoknya block programming Yang sebelah kiri Kanannya basah sih Dan kita akan programmingnya Pake block Programming Karena ini dipake buat Jadi ini kita bisa ngajarin Dari anak SMP SMA SMK Buat program Sekarang tugas utamanya adalah Nyalah matiin lampu ini kan Oke Pin berapa ini tadi 13 Jadi disebelah kiri banget Sudah ada menu-menunya Itu ada logic Coba di klik logic Klik logic Disitu ada if, do Ada sama dengan, and Apa segala macam Jadi fungsi-fungsi logic Sudah disiapin Jadi ini bentuknya kayak lego ya Mikirnya lego ya Ada loops Bawahnya loops Kanan lagi Loops Ini ada repeat Kerjain berulang-ulang Apa segala macam Kalau kita suruh nge-loop Udah fungsi loopnya Udah sejain Matematik Mas Sebelah kiri lagi Ini ada Mau tambah kurang Angka segala macam Siapin sama dia Udah enak sih Jujur Saya pake ini Kemarin saya bisa bikin Buat ini sih Buat Tapi saya pakenya Buat android Begitu Maka app inventor Bikin pakai Block programmingnya App inventor kan Block programmingnya Sama Buat android Saya bisa bikin Dia bisa sensor Posisi kita Dari GPS kita Dapet posisi Terus saya suruh Ngitung arah Kiblat Jarak dari handphone Sampai ke Mekah Berapa kilometer Keluar semua Jadi bisa sih Kayak gitu Yang susah bukan itunya sih Cari rumusnya Cari rumusnya Harus cari Rumus Sudah dapet rumusnya Masukin Beres Gampang Kalau dapet rumus Gampang Terus text Kalau kita mau nulis Apa segala macam Text disiapin Fasilitasnya Variable Membuat nyimpen Variable Fungsi Kalau kita pengen bikin fungsi Tidak penting Nah yang penting Yang ini waktu Tidak penting juga Nah ini penting Waktu Time penting Jadi kisahnya gini Kalau tidak kita Ini di atas terutama Ada tulisannya delay Supaya dia nge-delay Kalau kita tidak delay Dia terlalu cepat prosesnya Nanti dia akan Ngirim datanya Gila-gilaan Servernya tewas Jaringannya tewas Jadi tiap kali kita sensor Kita harus delay Saya biasanya nge-delaynya Bisa sekitar 10 detik 30 detik Sebelum data selanjutnya Kita kirim Sekarang sensor Nah sensornya bisa macam-macam Banyak banget Disini sensornya Ada water level sensor Yang tadi kita lihat Ada rain sensor Ada apa Udah tinggal pasang-pasang Ditaruh di pin nomor berapa Kelihatan disana Jadi ada Ini sensornya nomor berapa Jadi cuma kayak gitu aja sih Programmingnya Oke Display Kita akan masuk ke display Itu led Set led Pin nomor berapa On Set led Pin nomor berapa Off Segala macam Bisa diatur disitu Oke Ada suara Sound Bisa ngeluarin suara Pakai buzzer Ditaruh di pin nomor berapa Nanti buzzernya Frekuensi berapa Bisa diatur Terus ya Action Itu buat servo Mau digerakin Berapa derajat Segala macam Cuma gini doang Proses Itu apa tuh Oh Kalau ada sinyal apa Ngerjain apa Arduino Itu apa Oh ini Kalau Oh ini Kita bisa ngatur Pin ini Jadi apa Output Atau input Segala macam Tapi jarang saya pakai sih Sekarang yang sering saya pakai aja ya Sekarang kita blow on banget Kita akan bikin supaya Ini udah jalan sih Kondisi udah nyala mati nih Lampunya udah nyala mati Jadi programnya lagi jalan disitu Sekarang kita akan bikin program baru Masuk ke display Display Kita akan set pin 13 Nyala dulu kan Ambil tuh Ambil Taruh di forever Itu nyala terus Gak ada mati-matinya kan Looping Kan iya forever looping Gak mati-mati Perhatiin waktu kita masukin Di sebelah kanan Ada bahasasinya juga loh Jadi kalau nanti kita programming Arduino yang benar Kita gak punya Object lock kan Satu setengah juta Lumayan mahal Jadi kita pakai Arduino yang biasa Makanya bahasasi Bahasanya ada di sebelah kanan Nanti tinggal kopas aja Ambil bahasasinya Dikopas ke Programming Arduino nya Kita write ke situnya Bisa jadi juga sama Jadi kita walaupun kita Pakai programnya Pakai block Kita dapat bahasasinya juga Sekaligus Sekarang kita kasih delay Satu detik Ambil ke time Delay satu detik Ya seribu milisecond satu detik Taruh di bawahnya Di sini Iya Klik Nah udah Cuma gitu doang Baris ya Enak banget kan Klik Sekarang kita akan matiin lampu Ambil lagi ke display Ambil Set LED pin 13 nya Ambil Ambil dulu Tempelin dulu Cek On nya diganti Jadi off Oke Sekarang ambil delay lagi Kalau gak dia off nya Bentar banget Nanti on lagi Kasih delay Oke udah Programnya kan nyala mati Udah Sekarang kita Lempar ke makhluk ini Cara cuma klik download Udah ya klik download Download klik lagi Ini Dia downloading Sukses Ini satu detik nih Posisi satu detik nih ya Segini ya Tolong dilihat Lampunya nyalanya Kayak gini Satu detik ya Oke Perhatiin satu detik Sekarang ubah programnya Ini close aja Programnya di luar Satu detik Jadi 500 milisecond Ini Ya rubah aja Angkanya 500 Itu 500 lagi Perhatiin ini masih tetap Satu detik Dia gak berubah Karena kita belum download nih Sekarang download Perhatiin nih Waktunya segini lama ya Download Lalu cepet ya Ini programming Bener nih programming Programnya udah kayak gini doang Makanya ini bukan buat level S2 Levelnya SMK Cuman Kalau anda guru SMK Tolong pelajar ini Buat bikin inovasi Ngajarin IOT di SMK Bisa kan Harus jadi guru dulu Iya gak harus jadi guru sih Maksudnya Kan ada gurunya disini Yang gak ngerti IOT itu loh Yang mana sih Ini gue paling demen kayak gini Langsung pada stress guru-guru Jadi ini Kita perlu bikin Modul-modul seperti ini Buat SMK itu Dan itu pun bisa jadi inovasi Gimana cara ngajar SMK Tapi sebenernya kalau Kalau di MI Suka dimarahin tuh Emang ini Apa Magister Management Pendidikan kan bukan Suka dimarahin tuh sama Para petinggi Saya sih orangnya gak peduli sih Sebenernya Tapi kalau petingginya marah-marah Kan pusing kepalanya Gitu Jadi harus yang lain Tapi kira-kira bisa Nyerahin kesinilah Terus ya Oke sekarang kita bikin yang susah Yang ini sensor Sensor susah Ini kita new lagi Kalau gak ini di delete juga bisa lah Delete aja Delete aja Eh gimana Caranya ini aja tuh Delete aja Delete program Ya udah Confirm Ya confirm Programnya ilang Kita klik lagi situ aja Ini Tapi sekarang gini skenario nya Saya akan Bikin ini Akan saya kirim ke server Di Taiwan Jadi Bisa back gak ya Ke Coba Project Project atau Project 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 Ini klik lagi Oke Nah ini Coba yang ini apa Oh salah Back lagi Yang ini Nah ini Saya harus bikin channel Buat terima data Oke Kebetulan disini udah ada channel Temperature Humidity A0 Oke Misalnya A0 kita delete dulu Biar kerasa cara bikin A0 tuh gimana Karena ini kan namanya A0 tadi sensornya ya A0 akan saya kirim ini delete Confirm Buang aja Channel A0 nya dibuang New channel Bikin Channel type nya A0 Channel name nya A0 Tipe nya number Tipe nya bisa macem-macem Bisa dipilih sih number Oke Channel 2FB ya boleh lah Oke Jadi kita punya channel namanya A0 Isinya angka Oke Dan itu akan dilempar dari jauh nih nanti Di atas channel ada gambar ini Dashboard Ini duluan udah ada A0 nya Buang aja A0 nya Coba klik aja A0 Nanti kita delete Ini sekarang dashboard ini bentuknya Ini ya Bentuknya apa sih ini Grafik Oke Kita buang aja ini dashboard ini dibuang Delete Confirm delete Sekarang kita bikin dashboard lagi Dashboard Dashboard lagi New dashboard Ano Dashboard Kasih nama A0 A0 Oke udah Terus widget Kalau mau gampang Maka widget Tipenya Line chart Versus time Jadi nanti Bentuknya chart gitu Terhadap waktu Oke Udah Terus Unitnya Tipenya A0 Judulnya A0 aja Enggak Itu udah bener Titlenya A0 Terus unitnya Apa ya Nggak usah lah Tapi kalau dia temperatur Ada unitnya Kalau enggak Yaudah gitu aja Maksimum data pointnya Kasih 100 Boleh lah Oke Oke kebawahin Kebawahin Itu ada data name Nah ini dia Data name nya A0 Data source nya Nah itu source nya Adalah channel Select channel nya A0 Ya udah Kebawahin Udah di save aja Boleh Save 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 paling bawah Submit Iya Nanti data source Submit Jadi kita punya A0 Kondisi kosong Enggak ada apa-apa ya Bukan sulap Bukan sir A0 kosong ini ya Enggak apa-apa Sekarang kita akan Perikin program Supaya ngirim data Dari ini Yang kita bisa Geser-geser Ke channel A0 Di server sona Jadi tadi Perhatiin Kita bikin channel nya Namanya A0 Kita bikin dashboard Yang berbentuk Grafik Kurva Gitu Sekarang kita akan bikin program Masuk ke programming lagi Bukan bawahnya Oke New program A0 Oke Ambil Sekarang Masuk ke data Poling bawah data Send number Itu klik aja bawah Kesitu Kasih delay Kasih delay Itu masukin Klik Itu tiap detik Kalau ini tiap detik Kondisinya Kecepatan Kasih Misalnya berapa Enaknya 5 detik 10 detik 10 detik 10 ribu Berarti Oke udah Cuman value nya kan 0 nih Kita ganti 0 nya Pakai sensor 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 nya Cari sensor untuk Coba di bawah ada enggak Ke bawah Kalau enggak kita ambil Read button Read potensio Kita ambil Tempelin di A0 Jadi sekarang Oh ini juga salah Dikit Channel nya kan bukan Tempelin di A0 Nah udah Sekarang udah mulai Bener Jadi send number Kalau kita baca ya Send number Ke channel A0 Value nya Read potensiometer Di pin A0 Oke Delay 10 detik Jadi programnya Cuman gitu doang Programnya yang ada Di sebelah kanan sih Sebenarnya Programnya sebelah kanan Tuh Sekarang kita download Udah jadi Cuman gitu doang sih Bikin IOT Menggitu doang Makanya kerjaan SMP Kalau buat sensor Kirim ke ini Anak SMP Tugasnya S2 Adalah Analisa data Dan tugas anda Adalah jadi dukun Dari data yang masuk Kita bisa ngeramal Kedepan Apa yang akan terjadi Di dunia ini Pas dukun itu Udah mulai S2 S3 Kalau SMK S1 Itu cuman jadi Tukang nyambungin doang S2 S3 Analisa datanya Ini udah sukses Udah Close Sekarang kita lihat Di dashboard 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 Ano Belum Datanya gak Belum dikirim ya Gagak ngirim dia Kacau nih Eh udah didownload belum sih Tadi Ano Ano Sudah gitu Bener Coba download lagi Download Eh kok gitu Cepat banget Sukses Close Ke dashboard Ke dashboard Ano Kok gak mau Wah gak beres Coba digedein Lightnya Lightnya ilang langsung Kan program buat nyala mati Lightnya udah ketimpa Jadi Ini gak Gak beres ini Tidak jalan ini namanya Coba Coba kalau yang Send Ano Enggak Di programnya ada yang Send Ano Coba klik Oh tambahan Segmen-segmen Tambahin segmen-segmen lah Biar kelihatan Bener datanya berubah Enggak Segmen-segmen seru Masangnya Tuh-tuh Bisa gak masang Cobain masang Cobain masang Seven-segmen Stres lu masangnya Seven-segmen lu stres masangnya Ini kondisi masih nyala ya Kita Nah ini seru Cara ngeliatnya gini nih Liat dari belakang Ini ada VCC ground SCL SDA Liat nih Ini warnanya putih semua soalnya Jadi pusing Ini kabelnya warna putih semua VCC tuh yang putih Yang panjang garis-panjang garis Jadi yang dua ini VCC ground nih VCC ground Colok VCC ground Terus yang satu lagi SCL SDA tuh yang SCL SDA tuh yang ini nih SCL SDA SDA nya yang ini dua Yang itu VCC ground Colokin kemana aja sih VCC groundnya tuh lah SCL SDA VCC ground dulu aja lah VCC ground VCC tuh yang putih VCC yang putih Bebas Bebas Sama aja VCC ground Groundnya yang merah Eh salah VCC kok yang putih sih VCC yang hitam Eh hitam lagi Yang merah VCC yang merah ini Putih tapi colokannya yang merah Yang warna Yang warna itu VCC Yang warna itu VCC Yang warna itu VCC Yang warna itu VCC Gronnya itu hitam Yang hitam Oke udah Sekarang SCL 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 itu yang Ini bingung gitu ya SCL tuh yang ini Yang bawahnya itu SDA oke oke ini aja deh yang dikirim oh enggak enggak pakai ini pak segmen ya ini display-nya udah eh bukan yang pakai ini dia bukan yang send unknow ini kan ada seven segment display-nya kan yang ini ya di download jadi sekarang programnya adalah nilai A0 akan dikirim ke seven segment dan dikirim ke sana paling enggak kita lihat dulu segmen-segmennya ya download udah ini kelihatan ya nilainya ya 922 ya kasihan yang programnya gak bisa lihat juga udah ya kalau saya ubah 4 5 ini berubah ya ini kalau saya polim sini 0 ya 0 kan ini saya taruh di tengah ini kira-kira di tengah berapa 600 sekian ke ujung seribu berapa 4 digit ya 4 digit ya seribu sekian ya oke sekarang coba ini udah close coba kita lihat di ini kita lihat di dashboard oh ini dashboard dashboard lihat yang A0 ini gak kekirim gak beres ini dashboardnya tapi kan tadi pakainya yang send unknow iya makanya ini gak beres ininya harus diprogram ulang mungkin ada program yang salah nih programnya ada yang salah dikit gak tahu apaan harus dilihat kalau dia bener kekirim ke sini jadi programnya cuma gitu doang buat kirim data udah gitu doang diulang lagi kalau mau dashboardnya di dashboardnya dashboardnya doang bagian dashboard doang channelnya kalau gak channel channelnya di delete dulu channel yang A0 nya A0 di delete kita ulang ya masih ada waktu kan 2 jam lagi enak aja lu channelnya A0 number oke oke udah beres kan A0 udah kebentuk channel A0 udah kebentuk sekarang urusan dashboard dashboard A0 nya di delete dulu delete aja terus ke program dashboard lagi bikin dulu oh kok langsung keluar delete tadi ada udah kita delete kan dashboard dashboard new dashboard new dashboard Ano oh langsung disini delete edit oh disini oh coba coba widget widget baru line chart line chart versus title 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 nya boleh A0 itu gak apa-apa itu 10 gak apa-apa lah data namenya A0 data sourcenya A0 eh data sourcenya channel select channel A0 terus kebawahin submit atau kalau add data source dia nambah data source oh ini keluar nih keluar 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 itu keluar ya ini belum tenang aja sabar 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 ini kondisi 1023 ya itu 1023 itu kayaknya enggak deh oh itu ya sekarang saya turunin ke tengah ini butuh waktu 10 detik sampai keluar lagi lama harus di refresh ya gitu deh harus di refresh tapi keluar sih kalau udah di refresh keluar ya ya butuh waktu lah antara kirim data sampai tampil disitu atau refresh ya harus di refresh coba di refresh kita cepatkan internet juga apa bukan sih jadi dia gak langsung diproses langsung keluar internetnya sih udah cepat banget sih sebenernya yaudah pokoknya gitu dah harus sih bisa langsung keluar nih rada bego rada bego dia rada bego di refresh ya disini ya coba lah reload enter aja ah bego banget ya dia gak menarik yaudah ganti yaudah kira-kira misalnya kayak gini tapi kenapa ini gak tau kenapa biasanya gak separah ini sih dulu-dulu gak separah ini kemarin-kemarin baru sekarang yang parah kayak gini kemarin langsung kelihatan langsung saya ini langsung dia turun naik turun naik jadi cepat banget reaksinya kalau sekarang tau kenapa kayaknya disantunya ada sesuatu masalah apa gak tau deh apa internetnya gitu enggak lah kenceng ini yaudah kira-kira gitu sekarang saya kita programming yang arbum yang susahnya ya waktu berapa menit masih ada kan asalnya berapa 12 12 siap arunnya susah kita akan ganti alat kita gak pakai yang ini biar mampuk ha 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 he 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 dapat lagi bikin orang mampuk ya he 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 ganti alat kita pakai yang susah pakai ESP 8266 oke ini makhluknya SP 8266 colokannya salah selesai mana satu lagi ini dia oke salah ini dia oke soalnya kabel ESP nya beda ini kelihatan di atas susah gak ya susah ya kecil enak dia enak bisa lihat di depan le yang lain bonyok gak bisa ngeliat yang depan lihat belakang yang bonyok lewas belakang oke yang ini ini masih tetap direkam silahkan di colok sekarang kita akan colokin ini pindah ini akan saya pindahin ini pindahin masuk ke situ oke ini pindahin masuk ke situ ini lihat disini yang anolnya yang mana ada satu anol soalnya disini enggak disini oh itu bisa dilihat ininya cari anolnya yang mana sih anolnya bukan yang D yang A anol oh ini pak ada ya jangan sampai kebalik-balik antara VCC ground VCC ground anol harus benar semua iya seru oke ground signal itu signal itu yang bukan ground bukan VCC bukan ground bukan VCC VCC ground dulu aja dicambungin VCC paling bawah VCC Suka-suka susah masuk oke oke laki bener insya Allah VCC nya putih ya VCC putih ground ground signal hitam oke oke kita udah pasang makhluk yang ini udah dipasang masuk ESP8262 dipasang sekarang ini akan nyambung pakai USB kesini ini udah nyala ini tutup aja tutup ininya browser tutup browser yang ininya ya bloknya ini tutup gak perlu ini tutup gak perlu oke sekarang kita buka browser lagi masuk ke wiki saya onocenter.org wiki onocenter.org wiki wiki enter masuk ke ESP8266 searchnya search ESP8266 enter oke itu nah itu ada Wemos kalau gak Wemos lah carinya Wemos aja Wemos lupa soal Wemos enter ini dia oke jadi Wemos jadi kalau dilihat ini di motherboardnya ada tulisan Wemos lihat aja ada tulisan Wemos ya ada tulisan Wemos harganya sekitar Rp80.000an makhluk ini oke bagusnya dia dia sudah ada wifi nya sekarang saya akan kirim analog read analog read oh ini cuman baca analog doang jadi analog read perintahnya cuman gitu aja lihat dulu lah lihat lagi analog read perintahnya cuman serial print analog read delay seribu cuman disini ada tulisannya serial print serial print adalah kirim datanya ke serial bukan kirim ke server ya oke sekarang kita akan masuk ke Arduino ini di minimize oh minimize ini ada Arduino oke udah kalau kita main Arduino udah gitu kartnya ini no ini digedein aja kalau kita main Arduino dengan kart yang ngaco yang aneh-aneh masuk ke tool tool nah ini ada board bawah board ada tulisan lolin Wemos D1 R2 mini ini adalah kartu yang saya pakai kalau yang Arduino normal harus pilih Arduino Uno biasanya kalau Arduino Uno enggak ada uno ini ya cari Arduino Uno itu adalah yang banyak dijual saya kemudian tidak pakai Arduino Uno saya makanya lolin Wemos D1 R2 gitu ya jadi pilih yang ini sudah benar nah klik dulu udah escape aja escape ya keluar ke sini ini sudah siap programming yang jadi masalah adalah saya harus bisa nge-write datanya ke sebelah sana jadi kita akan program di sini dan programmingnya harus dikirim ke Arduino nya jadi caranya biar enak adalah bukan enak ya kalau di Linux ini masalah izin permission supaya ini diizinkan kita nge-write kepaksa masuk terminal dulu nah mati lu masuk terminal serah sama aja oh ini di server ya jangan-jangan server masuk ke terminal ke Dell oke gedein Dell nya digedein eh jangan ditutup jangan ditutup Dell nya digedein aja hurufnya digedein biar semua bisa lihat view zoom in view zoom in view zoom in oke view zoom in lagi nggak bisa nurut sama ono lah view zoom in belakang bisa lihat gak oke clear layar tulis clear please clear oke sekarang kita kasih izin supaya USB nya bisa diakses sama programming Arduino tadi caranya adalah chmod 777 spasi slash dev slash tty tab lagi itu ada USB 0 kan kanan bawah tulis U gede tab enter ya 777 artinya bisa di read write execute oleh user group root tiga-tiganya bisa gitu ya jadi user group root bisa read execute dan ini ke USB 0 nya artinya itu nanti bisa kita akses tuh sama si Arduino nya masuk ke Arduino Arduino yang ini ya itu ini masih kosong belum ada programnya kita colong programnya jadi teknik program yang paling sederhana waktu ngajar adalah kopas jadi masuk ke web oke ambil ini digedein aja sekarang oke ini kita bisa ambil nih kopas oke klik kanan copy masuk ke situ select all aja select all buang delete backspace klik ya oke jadi kalau kita lihat programnya cuma serial begin kecepatan 115 kbps kita print apa yang dibaca sama analog 0 ke serial di Arduino kalau pertama kali programming ada di atas ada contrengan tuh dicontreng contrengnya di klik aja itu buat compile kita harus kasih nama kasih nama aja Wemos serial ini ya tulis disitu Wemos Wemos WE lah WEmos WEmos oke minus gak bisa pakai spasi dia bego serial minus lagi lah serial anol 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 udah save ini buat kode doang bahwa itu program buat Wemos baca serial anol dikirim ke serial oke jadi yang pertama tadi contreng itu buat compile kalau buat ngirim itu sebelahnya ada tanda panah itu upload klik ini upload ke sebelah sana kelihatin kalau kita lihat di bawahnya connecting udah gitu 8% lagi ke upload sampai 100% udah selesai ke upload semua sekarang kita masuk ke serialnya disini ada serial di atas nah itu ada serial di klik serialnya nah itu kelihatan ada angka 100 coba digeser potensiunya di gerak ya itu di slidernya slidernya digesernya coba angkanya berubah gak berubah gak berubah kan berubah kan bukan sulat bukan sihir berubah lumayan jadi ini teknik programming Arduino yang benernya kayak gini tapi ini bisa tetap diajarin buat anak SMK juga bisa sih yang level ini pun bisa buat SMK cuman awal belajarnya paling enak pakai block dulu biar dapet logikanya kalau ini banyak titik koma yang gak boleh salah kalau udah masuk sini beres ya sekarang urusannya gimana caranya angka ini keluar ke server kan ya gitu kan sekarang masuk lagi contekannya jadi semua sistemnya nyontek oke kalau ini kalau mau pakai 7 segment yang kayak tadi sama cuman udah lebih keren back sekarang kita wifi lokal analog read ini udah mulai pusing kita akan ngirim segmen-segmen eh 7 segment apa analognya ke server nah sekarang saya bacain nih ini kita include modul untuk wifi supaya bisa connect saya harus masukin ininya SSID segala macem SSID nya bukan Wisma Anggrek bukan Anggrek ini bukan SSID saya harus masukin kemudian IP nya ini IP si Arduino saya set ini port Arduino nya saya set juga terus disini ini adalah menu buat nge-set ke wifi ini kasih tau aja dia berusaha connect ke wifi nya kalau udah connected kalau udah connected dia akan dia akan berusaha terus keluar titik-titik sampai sampai connected kalau connected dia akan buka port ini port UDP saya makanya UDP bukan TCP udah gitu baca analog read A0 masukin ke variable sensor reading terus kita kirim pakai UDP ke UDP adres yang kita set buat server port nya adalah port yang di standby di server terus kita serial ke print juga ke serial jadi dia akan ngerim dua sekaligus kalau tadi kalau pakai apa sih object blocks saya ngirimnya ke 7 segment kalau ini saya kirimnya ke serial aja biar gampang tanpa 7 segment UDP printf %U slash N ada enter dikirim supaya turun ke bawah ntar terus paket selesai jadi cuman dua biji baca kirim pakai UDP kirim ke serial yang eh sorry buka sambungan lewat UDP kirim ke serial kirim ke UDP selesai delay 1 detik kirim naik lagi ke atas baca sensor beres ya jadi cuman gitu aja jadi ini diambil semua semua pak ambil semua sampai atas yaitu diambil terus ke bawah ke bawah ambil klik kanan copy udah masukin ke situ oke tapi ini jangan ditimpa sini bikin baru lagi file new select all ya digediin boleh paste nah sekarang harus di edit jadi masalah ngedit oke pertama urusan si server addressnya IP address sorry server addressnya adalah ini bukan salah nih salah kata-katanya salah ini adalah server address jadi server addressnya adalah disini if config 8104 ya 8104 ini saya akan bikin port ini diganti aja jadi 8192 168 192 titik 168 8 titik 104 itu server address port eh 182 ya 192 18 bener 168 8 164 bener 168 maaf pak oh iya kebalik bener ganti salah 168 kalau dikerjain gak jalan udah mulai lapar portnya kita bikin berapa maunya server 8888 ya udah terus tinggal urusannya wifi nya wifi nya saya tidak pakai wisma anggrek saya pakai wifi yang ini harus cari contekannya saya gak hafal 3G mic 5 jangan dicatat gue bunuh lho pak iya 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 saya bunuh kalian kalau nyatat yang ini lumayan lumayan free gue bunuh ini udah sekarang passwordnya iya 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 saya matikan gue habis ini ini iya 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 abis ini kebaksa gue ganti ini udah udah ya udah semua ini udah 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 sekarang tinggal di compile dulu jangan di di upload jangan di upload dulu compile dulu namanya wmos wmos minus kirim minus anol ada kata-kata kirimnya jadi ketahuan anolnya di kita kirim save oke udah compile ya sekarang saya masuk ke server server mana sih server tadi ini server ya clear layar eh view zoom in biar enak NC berapa UDP listen ke 8888 gitu ya standby server udah standby siap nerima data yang mau dikirim pakai UDP sekarang ini kita kom kita burn ke situ upload upload 7 oke kita lihat di monitoring di serial oke dia lagi connect berusaha connect belum connected wifi langkanya segini bisa dikecilin nggak ya biar setengah layar bisa di ini dulu di ini dulu di ini dulu di oke oke di geser dibikin setengah di geser oh ya sebenernya itu atas bawah kiri kanan bisa nggak kiri kanan bisa nggak kiri kanan bisa kalau nggak bisa gini aja dah biarin aja itu ini aja yang diambil yang ininya aja ini ya ambil yang servernya ini dia servernya ini data udah masuk ya sama ada di dua nilai ada ya sekarang coba digeser tuh lihatin antara server sama itu berubah ya berubah ya berubah ya bukan semua bukan sihir kan ya di ke nolin dikujungin ke nol ini nol dikujungin lagi ke seribu berapa seribu dua puluh empat udah langsung kirim langsung ke server gitu iot banget yang ini tapi kok lebih cepet hasil seribu nggak tadi kan gini kan berurut dia ngirim serial dulu baru ngirim gitu kan oh baru feedbacknya kesitu ya iya kan kan nggak langsung service dua kan iya bener dia satu-satu kan gitu oke jangan lupa di save oh makanya oh iya udah jam dong mana save feed feed